tadi sudah sedikit, saya dulu sering sopan bangus yang paling saya kenal itu nasihat ini jari badulah wanguloro, rawali seringnya telradio kalau instingnya tidak insting wali, ya pengalaman kenapa? karena fatwa fakir itu butuh tajibah, butuh pengalaman, begini merdekakan buddha itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan tidak penting yang merdekakan ini mudah apa? tidak, semangat islam itu menguntungkan orang lain, ini tidak penting saya ulang lagi ya kalau ulama yang pertama tadi, bakduhum itu kalau disuruh merdekakan buddha atau ngasih makan orang miskin, kan mudah sekali bagi orang kaya raya, sanksi yang berat dia disuruh apa? puasa masuk akal dari segi pelanggar ini dari segi pelanggar ini tapi dari segi sosial, nguntungkan mana? merdekakan buddha apa puasa? merdekakan buddha, lah sekarang islam itu lebih berkeinginan merdekakan buddha apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini?